Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua, kembali lagi dengan saya Ustman Dalam channel SOMOKI Baiklah di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru Seputar perkembangan progres penetapan NIP 3K tahap 1 dan tahap 2 Dan juga informasi terbaru terkait dengan penyaraan SKP 3K Guru tahun anggaran 2021 Oleh karena itu silahkan simak video sampai selesai Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya disini Saya ingin memperkenalkan dan sangat merekomendasikan kepada rakan-rakan pendidik semua Yaitu salah satu aplikasi pengajaran online terbaru dengan fitur-fitur pembelajaran lengkap Yang pastinya bisa sangat membantu dan bermanfaat sekali bagi kita para guru khususnya Dan aplikasi itu adalah TeachMean Bapak Ibu Yang mana TeachMean ini bisa sekali menjadi salah satu solusi Dan membantu Bapak Ibu Guru semua untuk membuat ruang kelas online yang lebih interaktif Dan cara menggunakannya juga sangat sederhana Yang mana dengan TeachMean ini kita bisa membuat seperti live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas Dan durasinya pun juga tidak terbatas Selain itu kita juga bisa merekam kelas online kita saat proses pembelajaran Yang nantinya bisa dilihat kembali oleh siswa Selain itu TeachMean juga menyediakan fitur-fitur seperti chat atau obrolan Pengumuman untuk siswa dan yang terpenting juga membuat tes pekerjaan rumah Seperti membuat soal pilihan ganda dengan cepat bisa melalui upload gambar, PDF, ataupun memfoto soal yang sudah kita buat Dan juga disertai dengan penilaian otomatis Bapak Ibu Jadi sangat memudahkan pekerjaan Bapak Ibu semua Dan yang terpenting juga aplikasi TeachMean ini gratis Dan untuk mencobanya Bapak Ibu bisa langsung download di Playstore atau menggunakan link yang ada di deskripsi video ini Jadi selamat mencoba Bapak Ibu Baiklah Bapak Ibu terkait dengan progres ataupun informasi terkait perkembangan peratapan NIP 3K untuk tahap 1 dan tahap 2 Disini kami dapatkan informasinya yaitu dari wilayah kerja kantor regional 5 BKN Jakarta Yang menyampaikan terkait dengan peratapan NIP 3K Guru tahap 1 dan tahap 2 Dan disini kita lihat beberapa insansi yang dilaporkan yang sudah mencapai progres 100% Dan kalau kita lihat disini Seperti di Kabupaten Sintang itu sudah mencapai 100% Bapak Ibu Kemudian juga kita lihat selanjutnya yang sudah mencapai 100% progresnya yaitu di Provinsi Lampung Kemudian di Kabupaten Lampung Barat Kemudian juga kita lihat selanjutnya yaitu di Kabupaten Sambas Bapak Ibu Jadi itu beberapa insansi di wilayah kerja kantor regional 5 BKN yang sudah mencapai 100% progres untuk penetapan NIP 3K tahap 1 dan tahap 2 Dan untuk insansi lainnya di wilayah kantor regional 5 BKN ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di link yang akan kami sematkan juga Terkait dengan laporan untuk penetapan NIP 3K untuk wilayah kerja kantor 5 BKN ini Bapak Ibu Nah selanjutnya yaitu di kantor regional 13 BKN Perihal untuk penetapan ataupun progres penetapan NIP 3K disini Yaitu di Banda Aja ya untuk kantor regional 13 BKN ini Disini ada 24 insansi yang disampaikan Disini beberapa insansi juga yang sudah mencapai 100% terkait dengan penyelesaian NIP 3K nya Disini kita lihat yang sudah mencapai 100% seperti di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian di Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya di Kabupaten Benerberiah, kemudian di Kabupaten Sabang, dan Kabupaten Langsa Jadi bagi rakan-rakan yang daerahnya sudah mencapai progres penetapan NIP 3K ditunggu saja Informasi selanjutnya dari insansi setempat terkait dengan untuk undangan mungkin perihal penanda tangan perjanjian kerja untuk P3K tahun anggaran 2021 Selanjutnya terkait dengan informasi terbaru untuk penyerahan SK P3K Guru tahun anggaran 2021 Disini kami mendapatkan informasi resminya yaitu dari pemerintah Kabupaten yaitu di Bumbana Dimana di website resmi pemerintah Kabupaten Bumbana yaitu memberitakan di tanggal 5 Maret 2022 kemarin Bahwasannya Bupati Bumbana serahkan 177 SK pengangkatan P3K Guru tahap 1 Dimana disini sebanyak 177 P3K tahap 1 kemarin di lingkungan pemerintah Kabupaten Bumbana Itu melaksanakan penanda tangan kontrak dan serah terima surat keputusan pengangkatan P3K formasi tahun 2021 Yang langsung diserahkan oleh Bupati Bumbana Jadi semoga rakan-rakan di daerahnya yang sudah progres mencapai 100% Segera mendapatkan undangan untuk tanda tangan perjanjian kerja Dan juga mendapatkan tentunya SK P3K ataupun SK pengangkatan P3K Guru tahap 1 dan tahap 2 Oke itu adalah informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi merupakan Wassalamualaikum Wr. Wb